Sibangau Merah, Jilip 26 Ucapan Pek Lian Samli wakil dari Pek Lian Kau itu benar mendadak terdengar suara lantang Ternyata yang berbicara adalah seorang laki-laki berusia 60 tahun lebih yang pakaiannya penuh tambalan Dia adalah seorang tokoh dari dunia pengemis, bertubuh tinggi kurus dan bongkok Dan ketika dia bangkit berdiri, tangan kanannya memegang sebatang tongkat hitam Kami harus tahu benar apakah yang hadir di sini sungguh-sungguh hendak menentang pemerintah Manchu Sebelum tiba di sini, kami banyak mendengar dan kami pun merasa heran ketika ada berita bahwa pemerintah Tibet tidak mau menentang kerajaan Cheng Bahkan kabarnya Dalai Lama sendiri mengakui pemerintahan penjajah Manchu Kami juga mendengar bahwa pemerintah Nepal yang resmi tidak menentang penjajah Manchu Maka, apa artinya gerakan yang diadakan oleh hak ilama dan pangeran Guam Singh? Sebelum kami menyatakan diri bergabung, kami harus mengetahui dahulu dengan jelas seperti yang diucapkan Wakil Pek Lian Kau tadi Sehabis bicara, kakek pengemis itu duduk kembali dan suasana menjadi riuh Karena di antara orang-orang Hon yang berkumpul di situ, banyak pula yang menyetujui pendapat kakek pengemis itu Sian Li memandang ke arah kakek itu dengan hati bergebar Dia mengenal kakek itu Nampaknya masih sama saja seperti dulu, kurang lebih lima tahun yang lalu Tentu saja dia tidak dapat melupakan kakek pengemis itu yang pernah merampasnya dari tangan Hek Bin Hou Bahkan kakek itu membunuh Hek Bin Hou Kakek itu adalah Hek Pang Sinkai, pengemis sakti tongkat hitam Dahulu, sesudah mebebaskan dia dari tangan Hek Bin Hou Kakek pengemis itu hendak mengajaknya pergi untuk menjadi muridnya Akan tetapi, muncul nenek Bu Cisian yang merampas dirinya Nenek sakti itu mengalahkan Hek Pang Sinkai, bahkan melukai paha pengemis itu Dia ingat benar semua peristiwa itu dan kini dia memandang ke arah pengemis itu penuh perhatian Mendengar ucapan kakek pengemis itu, Daub Hin Lama, ketua Hek Ilama yang sejak tadi duduk melenggut saja Sekarang menegakkan tubuhnya dan membuka matanya Kemudian terdengar suaranya dan dia bicara tanpa bangkit berdiri Siapa yang bicara itu tadi? Kami adalah Hek Pang Sinkai, ketua perkumpulan pengemis tongkat hitam di daerah selatan Dan kata kakek itu dengan berani Namun, begitu pendeta lama yang kelihatan lemah itu mengangkat muka memandang padanya Begitu dua pasang pandang mata bertemu, kakek pengemis itu terkejut bukan main oleh karena pandang matanya bertemu dengan dua sinar mencorong yang seperti menembus sampai ke jantungnya Dia tidak tahan memandang lebih lama dan segera menundukkan mukanya Omi Tohut, ketua Hek Pang Kai Pang meragukan kami Ketahuilah Sinkai, meskipun Dalai Lama sendiri mengakui kekuasaan kerajaan Manchu, akan tetapi kami golongan Hek Ilama tidak Biar pemerintah Tibet tidak bergerak, akan tetapi kami akan bergerak dan kami yakin bahwa rakyat Tibet akan mendukung kami Terdengar suara ketawa dan pangeran Bulam Singh juga berkata dalam bahasa Nepal, diikuti kalimat demi kalimat oleh penterjemahnya Hahaha, agaknya Hek Pang Sinkai ingin mengetahui keadaan orang lain dan menaruh kecurigaan Terus terang saja, kami memang tidak sejalan dengan pemerintah kami yang berkuasa sekarang di Nepal Raja kami terlalu lemah dan tidak berani menentang orang Manchu Karena itu, kami bergerak sendiri tanpa persetujuan Raja Lalu, apa hubungannya urusan pribadi kami ini dengan perjuanganmu untuk membebaskan tanah air dan bangsa dari tangan penjajah Manchu, Sinkai? Maaf, pangeran Tidak ada hubungannya apa-apa, hanya kami merasa heran melihat betapa negara Butan yang demikian kecilnya, tidak turut bergerak seperti Nepal untuk menentang Manchu, kata pengemis tua itu pula Omi Tohut, agaknya engkau belum mengetahui keadaan di Butan, Sinkai terdengar lulung lama berkata Tentu saja Butan tidak mau menentang Manchu, sebab keluarga kerajaan Butan masih ada hubungan darah dengan Manchu Bahkan yang sekarang menjadi sesepuh di sana, Puteri Gangga Dewi, sudah menikah pula dengan seorang keturunan pendekar super sakti dari Pulau Es yang masih berdarah Manchu pula Keluarga pendekar pulau es bukan hanya berdarah Manchu, juga musuh-musuh yang selalu mengganggu kita terdengar teriakan beberapa orang tokoh kengau yang hadir di situ Tentu saja, kata lulung ma pula Keturunan pendekar super sakti semuanya beribu Manchu, bahkan keluarga itu lalu berbesan dengan keluarga naga sakti Gun Pasir Dua keluarga itu adalah penghianak-penghianak bangsa, antek-antek bangsa Manchu yang harus kita rasmi Sian Lun sudah bangkit berdiri dengan kedua tangan di kepala, akan tetapi Sian Li segera menyentuh lengannya dan menarik pemuda itu duduk kembali sambil memberi isyarat dengan gelengan kepala Ia sendiri tentu saja juga marah mendengar betapa keluarga pendekar Pulau Es dan pendekar Gun Pasir dijelek-jelekan oleh mereka yang hadir Sian Li sendiri memang memiliki darah dua keluarga itu Dari ibunya ia mewarisi darah keluarga kau keturunan pendekar naga sakti Gun Pasir, sedangkan neneknya ialah keluarga Suma, keturunan pendekar super sakti Pulau Es Sian Lun sendiri tadi hanya marah karena keluarga gurunya, Suma Cheng Liong, dimusuhi mereka Dengan menahan kemarahannya, Sian Lun terpaksa berdiam diri memenuhi permintaan sumoinya Ia duduk cemberut dan kadang-kadang pandang matanya yang ditujukan ke arah pihak cuan rumah bersinar penuh kemarahan Sekarang kami tak meragukan lagi kesungguhan hati para saudara untuk bekerjasama dengan kami dalam menghadapi kerajaan mancu di timur Kami hanya menghendaki kesungguhan hati agar jangan sampai kami dikecewakan lagi seperti yang telah terjadi dengan Tian Lipang Kata Jikui, orang pertama dari Pek Lian Sameli Semua orang memandang pada wanita itu Mereka yang hadir tahu belaka perkumpulan apakah Tian Lipang itu Selain Pek Lian Kau, perkumpulan Tian Lipang merupakan perkumpulan yang terkenal sangat gigih menentang pemerintah kerajaan mancu Sejak pemerintah itu menguasai daratan Cina Bahkan dua perkumpulan itu diketahui telah bekerjasama dengan baik sekali sehingga seringkali terjadi kekacauan di kota raja Bahkan juga di istana, ditimbulkan oleh mereka berdua Kenapa sekarang tokoh Pek Lian Kau itu menjelek-jelekan Tian Lipang yang dikatakan telah mengecewakan Pek Lian Kau? Nanti dulu, Toan Yio, kata Lulung Lama Kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan Bukankah Tian Lipang selalu berjuang menentang mancu juga? Dan bukankah selama bertahun-tahun ini Tian Lipang dikenal sebagai kawan seperjuangan Pek Lian Kau? Itu memang benar, tapi dahulu Akan tetapi sekarang, keadaan sudah lain sama sekali Selama beberapa tahun ini, Tian Lipang sudah berubah, sudah menyelowing Benarkah itu, nonahek Pang Sien Kai bertanya heran Aku masih mendengar bahwa Tian Lipang tetap berjuang melawan pemerintah penjajah mancu Bahkan akhir-akhir ini gerakan mereka bertambah kuat Huh, mereka itu orang-orang yang tak mengenal Budi Orang-orang yang tidak memiliki perasaan setia kawan Dahulu, kami dari Pek Lian Kau yang membantu mereka Kami bekerja sama dengan baik Akan tetapi sekarang, setelah Lau Kang Hui yang menjadi ketua Mereka itu menjadi sombong Mereka memisahkan diri dan tidak mau mengakui lagi Pek Lian Kau sebagai teman seperjuangan Mereka berlagak pendekar dan suka menghina orang Tidakkah itu amat mengecewakan? Kami tidak mau lagi kalau sampai kerja sama dengan kalian ini Akhirnya kelak hanya akan merugikan dan mengecewakan kami seperti yang dilakukan oleh Tian Lipang Hahaha, jangan khawatir Nona Pangeran Gulam Singh berbicara dalam bahasa Han bercampur Nepal Karena baru beberapa tahun ia mempelajari bahasa Han Sehingga ia selalu dikawal seorang penterjemah Kami berjanji akan membantu Nona agar kelak memberi hajaran kepada Tian Lipang yang sombong dan tidak mengenal setia kawan itu Hahaha Pangeran Nepal yang ganteng itu mengelus-elus kumisnya yang melintang gagah dan matanya bersinar-sinar ditujukan kepada tiga orang wanita tokoh Pek Lian Kau itu Tiga orang wanita muda itu tersenyum Jihawa, orang kedua yang kulitnya putih mulus dan wajahnya cantik Tersenyum dan suaranya terdengar basah ketika berbicara dengan suara mendesah Pangeran, harap jangan pandang rendah Tian Lipang Di sana juga banyak terdapat tokoh yang amat lihai Benar sekali kata Enci kedua itu, Pangeran, kata Jikim, wanita ketiga yang selain jelita, juga lincah jenaka dan cerdik sekali Ketuanya yang bernama Lau Kang Hui itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, sungguh tidak boleh dipandang ringan Pangeran Gulam Singh tertawa dan nampaklah giginya yang putih dan kuat Hahaha, kami tidak memandang rendah, nona-nona yang baik Kami hanya menyatakan hendak membantu kalian menghadapi Tian Lipang Dan tentang kelihayan mereka, kita tidak perlu takut karena kita pun bukan orang-orang lemah Aku sendiri pun, biarpun bodoh, tapi memiliki juga sedikit tenaga untuk disumbangkan membantu kalian dalam segala hal, hahaha Setelah berkata demikian, Pangeran yang tinggi besar dan bertubuh kokoh kuat itu lalu menghampiri sebuah arca singa besi yang berada di sudut ruangan Singa besi itu jelas amat berat dan sedikitnya membutuhkan tenaga sepuluh orang untuk mengangkatnya Akan tetapi, Pangeran Gulam Singh membungkuk, memegang benda itu dengan kedua tangannya dan sekali dia mengeluarkan suara bentakan nyaring, benda itu diangkatnya di atas kepala Tentu saja semua orang memandang dengan matlah, terbelalak penuh keheranan, kaget dan kagum Setelah Pangeran itu menurunkan kembali singa batu di tempatnya semula, dan hanya mukanya menjadi kemerahan serta napasnya agak memuru, semua orang bertepuk tangan memuji Memang jarang ada orang yang memiliki tenaga gajah seperti Pangeran itu Diam-diam Sian Li dan Sian Lun terkejut juga dan taulah mereka bahwa Pangeran itu akan merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya Tiga orang wanita Pek Lian Kau itu pun menyambut dengan tepuk tangan dan mereka tersenyum-senyum gembira Aih kiranya Pangeran memiliki tenaga yang amat kuat, lebih kuat daripada kuda Jikui memuji Pangeran itu tertawa Hahaha, setiap saat kami siap menggunakan tenaga kuda kami untuk nona bertiga Sekarang lulung lama bangkit berdiri dan memberi isyarat agar semua orang tenang Lalu ia pun berkata, terima kasih, kami gembira sekali melihat bahwa saudara sekalian agaknya telah siap untuk bekerja sama dengan kami Masih adakah di antara para tamu yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan lulung lama sengaja memandang ke arah Sian Lun dan Sian Li Akan tetapi kembali Sian Li menyentuh lengan Sian Lun yang sudah gatal mulut untuk bicara itu Saat itu pula, seorang lelaki Han berusia lima puluhan tahun, bertubuh tinggi kurus dengan muka kuning, bangkit dan berbicara dengan suaranya yang tinggi seperti suara wanita Bersatu untuk bekerja sama dalam perjuangan menentang pemerintah Manchu memang mudah dibicarakan Akan tetapi pelaksanaannya menentang pemerintah Manchu amatlah berbahaya dan sukar Kaisar Tian Leong yang sekarang menjadi kaisar telah berusaha mendekati dan menggandeng para tokoh pendekar di dunia persilatan Sehingga mereka sama sekali tidak mau menentang kaisar, apalagi membantu usaha perjuangan untuk menumbangkan kekuasaan Manchu Sekarang ini masih banyak para pendekar yang berubah menjadi penjilat penjajah Manchu Dan selama para pendekar penjilat itu tidak dibasmi terlebih dahulu, tentu mereka akan menjadi penghalang perjuangan kita Pendapat itu tepat dan benar sekali tiba-tiba Jekui berseru dengan lantang dan penuh semangat Kalau tidak karena olah para pendekar penjilat, terutama sekali keturunan pendekar Pulau Es dan pendekar Gulun Pasir Tentu telah lama keluarga kaisar dapat kami basmi Beberapa tahun yang lalu, ketika Tian Lipang masih bekerja sama dengan kami, kami telah berhasil mendekati Xiang Hang Hou Bahkan putra kandung ketua Tian Lipang telah berhasil diselundupkan ke istana bersama Ang Imoli, seorang tokoh murid Pek Lian Kau Mereka nyaris berhasil membunuh para pangeran kalau saja tidak digagalkan oleh Gang Gadewi dan suaminya, yaitu Sumat Chiang Bun, cucu pendekar super sakti Pulau Es Jelaslah bahwa orang-orang dari keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir merupakan penghalang besar bagi perjuangan kita Lulung lama tertawa dan dia bersama muridnya, Cuki Bok kini memandang ke arah Sian Lun dan Sian Li Hahaha, belum tentu, Toa Nio, katanya Belum tentu kalau semua keturunan kedua pendekar itu sudi menjadi antek dan penjilat penjajah mancu Di sini hadir pula dua orang muda gagah perkasa yang berhubungan dekat dengan Gang Gadewi Kami tidak yakin bahwa mereka berdua ini sudi menjadi antek penjilat orang mancu Lim Cicu dan Tan Li Yap, bagaimana pendapat kalian? Tentu saja semua orang menoleh dan memandang kepada Sian Li dan Sian Lun yang diperkenalkan sebagai orang yang dekat dengan Gang Gadewi Dan ada hubungannya dengan keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir itu Sian Lun yang sejak tadi sudah hampir tak kuat menahan kemarahannya mendengar keluarga Gulunya dimaki-maki Dan hanya menahan kemarahannya karena dilarang semuanya Kini mendapat kesempatan dan dia pun meloncat berdiri sambil mengepal tinju Kami bukanlah penjilat pemerintah mancu Juga kami bukan pemberontak-pemberontak yang berkedok perjuangan Akan tetapi, aku sebagai murid dari keluarga Pulau Es Siap untuk menandingi siapa saja yang berani menghina keluarga Pulau Es Setelah berkata demikian, tanpa mempedulikan semuanya Dia sudah melompat ke tengah ruangan itu, di depan meja tuan rumah Melihat kenekatan suhengnya itu, tentu saja Sian Li merasa khawatir Karena gadis ini maklum sepenuhnya bahwa di tempat itu berkumpul banyak lawan yang pandai sekali Maka ia pun harus melindungi dan membela suhengnya Dan ia pun sudah melompat ke dekat Sian Lun Dan suheng berkata benar katanya Kalian telah terlalu banyak memandang rendah dan menghina keluarga Pulau Es dan keluarga Gulun Pasir Nah, ini aku keturunan kedua keluarga itu Siap untuk membela kehormatan dan nama dua keluarga ku itu Menandingi siapa saja yang berani menghina Melihat munculnya pemuda dan gadis yang mengaku sebagai keluarga pendekar Pulau Es dan Gulun Pasir Bahkan yang berani menantang para tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh kengow yang sebagian besar mendendam terhadap kedua keluarga besar itu segera menjadi gaduh Bunuh pengkhianat Basmi keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir Tangkap mereka, tentu telah memata-matai kita Teriakan-teriakan terdengar dan agaknya mereka semua sudah siap untuk mengeroyok Sian Lun dan Sian Li Akan tetapi, terdengar seruan gulam sing Lulung lama, bagaimana kalau aku saja yang menghadap penona cantik dan gagah ini? Bukankah dia yang pernah kau ceritakan kepadaku tempoh hari? Lulung lama menoleh pada pangeran itu, kemudian mengangguk Baiklah, pangeran Memang sebaiknya salah seorang di antara kita yang maju Memalukan jika harus maju keroyokan, katanya Dan pemuda itu serahkan kepada kami untuk menangkapnya berkata Pek Lian Sam Li dan tiga orang wanita muda itu sudah berlomcatan menghadapi Sian Lun dengan kerling yang memikat dan senyum yang manis Melihat ini, gulam sing tertawa Hahaha, tiga orang nona yang jelita Pemuda itu hanya seorang, bagaimana kalian dapat membaginya? Bukankah sudah ada aku? Haha, pangeran yang metuk keranjang ini di depan banyak orang tanpa malu-malu mengeluarkan ucapan yang mengandung arti tak senonoh itu Pangeran, mari kita berlomba Siapa di antara kita yang dapat lebih dahulu menangkap lawan tanpa melukai Kami bertiga ataukah engkau tantang Jikwui? Taruhannya, siapa kalah cepat harus menurut kehendak yang menang? Setuju? Melihat pandang mata penuh tantangan dan senyuman penuh ajakan itu Pangeran gulam sing mengangguk Setuju? Sian Li dan Sian Lun yang maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh Apalagi mereka sekarang berada di sarang musuh dan setiap saat mereka dapat menghadapi pengeroyokan, sudah mencabut pedang mereka Pangeran sombong, majulah kalau ingin merasakan tajamnya pedang kumentak Sian Li Pangeran itu tertawa dan mencabut sebatang golok yang bentuknya melengkung bagai bulan sabit Melihat lawannya sudah siap siaga dengan golok di tangan, Sian Li sudah meloncat ke depan dan melakukan serangan yang dahsyat sekali Terang, pangeran itu menangkis dengan babatan goloknya Dan biarpun Sian Li sudah maklum akan kuatnya tenaga lawan Ia tetap saja terkejut ketika pedangnya hampir terlepas dari pegangan tangannya Pedang itu terpental sedangkan telapak tangannya yang berhasil menahan gagang pedang terasa panas Melihat ini, terdengar suara tawa di sana sini dan pangeran itu pun tertawa bergelak Sian Lun yang dihadapi peklian Sian Li, biar mendongkol sekali karena lawan bersikap curang dan belum apa-apa sudah hendak mengeroyoknya Tak mau banyak cakap lagi Tidak ada gunanya mencela dan memprotes orang-orang macam itu Apalagi tiga orang wanita ini adalah orang-orang peklian kau Sambil membentak nyaring pedangnya sudah berkelebat menjadi gulungan sinar yang menyambar ke arah tiga orang wanita itu Peklian Sian Li juga telah mencabut pedang mereka dan mereka pun mengepung dengan membentuk barisan segitiga Ternyata gerakan mereka lincah sekali dan bagaikan tiga ekor kupu-kupu mengepung setangkai bunga Mereka berlomcatan ke sana sini, membuat Sian Lun sukar sekali untuk dapat mengarahkan serangannya Sian Li juga segera terdesak karena ia tidak berani mengadu senjata Hal ini tentu saja membuat pangeran itu menang angin dan dia pun terus mendesak sambil tertawa-tawa karena dia ingin lebih duluan menangkap lawannya untuk mendahului peklian Sian Li Dengan demikian, dia tidak hanya akan memuasai gadis cantik berpakaian merah ini Akan tetapi juga dia akan membuat tiga orang wanita genik itu membayar kekalahan mereka dengan mentah hatinya Betapa akan senangnya dilayani empat orang wanita itu, pikirnya Akan tetapi, sementara itu Sian Lun juga sudah terdesak hebat oleh tiga pedang yang mengetungnya Tingkat kepandaian pemuda ini tidak jauh selisihnya dengan tiap orang dari peklian Sian Li Maka kini dikeroyok tiga tentu saja dia menjadi kewalahan dan repot sekali melindungi tubuhnya dari sambaran tiga gulungan sinar pedang lawan Pada saat yang amat kritis bagi Sian Lun dan Sian Li, setiap saat mereka akan dapat tertangkap Mendadak nampak bayangan berkelebat dan bagaikan seekor Raja Wali saja bayangan itu menyambar-nyambar Mula-mula ke arah Sian Li dan Gulam Sing yang sedang bertanding Baik Gulam Sing maupun Sian Li mengeluarkan seruan kaget pada saat bayangan itu menggerakkan tangan dan mereka berdua terdorong ke belakang sampai tiga langkah Bayangan itu berkelebat ke arah Sian Lun yang dikeroyok tiga dan di sana bayangan itu berputaran Juga Sian Lun dan tiga orang wanita pengeroyoknya terdorong ke belakang seperti diterjang angin badai Otomatis, mereka semua menghentikan serangan dan memandang kepada orang yang tahu-tahu telah berada di situ Sian Li hampir berteriak saking girangnya Ia melihat seorang lelaki yang tubuhnya sedang saja namun tegap Rambutnya panjang dibiarkan riap-riapan ke belakang dan sebagian menutupi muka Membantu tirai hitam yang bergantungan dari atas topik capingnya yang lebar Sukar melihat wajah orang itu yang nampak hanya kilatan sepasang metu dari balik tirai dan rambut Pakainya sederhana saja seperti pakaian petani, namun ringkas Dan dia tidak membawa senjata apapun Sinci yang tai hiap terdengar teriakan beberapa orang dan demikian pula teriakan hati Sian Li yang memandang penuh kagum Juga kini mendadak saja ia merasa aman begitu orang ini sudah berada di situ Lengap semua kekhawatirannya akan dikeroyok dan ditangkap oleh para pemberontak ini Lulung lama mewakili suhengnya, dobnhin lama yang sejak tadi hanya menonton saja Dengan langkah lebar dia menghampiri laki-laki bercaping lebar yang menyembunyikan mukanya itu Dia mencoba untuk menembus tirai hitam dan rambut itu untuk mengamati wajahnya Lalu dia mengangkat kedua tangan ke depan dada dan memberi hormat Omi Tawut, kiranya engkau adalah Sinci yang tai hiap yang selama beberapa tahun ini membuat nama besar di daerah perbatasan Tibet ini Selamat datang, tai hiap Apakah engkau datang hendak menghadiri rapat pertemuan yang kami adakan ini? Pendekar bercaping itu membalas penghormatan cuan rumah dengan sikap sopan Lalu terdengar suaranya, sangat lembut dan singkat Lulung lama, terserah dengan nama apa orang akan menyebutku Aku datang bukan untuk menjadi tamu dalam pertemuan ini Lulung lama mengerutkan alis Sinci yang tai hiap, pin ceng, saya, yakin bahwa sebagai sama-sama tokoh dunia persilatan yang tahu akan peraturan dunia Kang O Engkau tentu maklum bahwa jalan kita bersimpang Aku tidak pernah mencampuri urusanmu, dan demikian pula kami harap engkau tak akan mencampuri dan mengacaukan urusan kami Kalau engkau tidak datang untuk menghadiri pertemuan, lalu mengapa engkau menghentikan pertandingan tadi dan apa pula maksudmu datang berkunjung tanpa diundang ini? Lulung lama bicara dengan nada tinggi hati Hal ini adalah karena dia sebagai tokoh besar hek ilama tentu saja tidak takut kepada pendekar rahasia ini Walaupun sudah banyak dia mendengar tentang kelihayan Sinci yang tai hiap Dan kedua karena pada saat itu, dia berada di tempat sendiri, mempunyai banyak anak buah Bahkan ada pula suhengnya yang sakti dan banyak tamu yang dapat diandalkan Semua orang menaruh perhatian besar kepada pendatang aneh itu Suasana menjadi sunyi-senyap karena semua orang ingin mendengarkan bagaimana jawaban pendekar yang selama akhir-akhir ini amat terkenal namanya Pendekar aneh itu menggerakkan tubuhnya, memandang ke sekeliling, kemudian ia pun menjawab, suaranya masih lembut seperti tadi Lulung lama, aku tidak ingin mencampuri urusan siapapun Kalaupun tadi aku melerai pertandingan adalah karena aku tidak suka melihat orang menyelesaikan persoalan melalui senjata, saling gelukai dan saling membunuh Kedatanganku ini untuk bertemu dan bicara dengan saudara Tong Nam, kepada suku Miao yang aku tahu berada di sini sebagai tamu Biarkan aku bicara dengan dia, dan setelah selesai urusanku dengan dia, aku akan pergi dari sini Lulung lama mengerutkan alisnya Bagaimanapun juga, Tong Nam adalah kepala suku Miao, seorang di antara sekutunya yang saat itu menjadi tamunya, maka sebagai cuan rumah dia harus dapat melindungi tamunya Akan tetapi, sebelum dia dapat berkata atau berbuat sesuatu, seorang di antara para tamu sudah bangkit berdiri dan berkata lantang dengan suara keras dan logatnya asing Akulah Tong Nam, kepala suku Miao Biarpun kami telah mendengar nama Sin Chiang Tai Hiap, namun kami belum pernah berurusan dengannya Sekarang engkau datang mencariku di sini, katakan apa perlunya engkau mencari aku, Sin Chiang Tai Hiap Pendekar bercaping itu memutar tubuh ke kiri untuk memandang ke arah si pembicara Ternyata orang bernama Tong Nam itu bertubuh pendek dengan perut gendut, namun tubuhnya nampak kokoh kuat dan wajahnya yang bulat itu membayangkan ketinggian hati Tidak mengherankan kalau kepala suku Miao ini dengan lantang memperkenalkan diri, karena dia pun terkenal sebagai seorang jagoan di antara suku bangsanya Dia terkenal mempunyai tenaga kuat, ilmu gulat yang tak pernah terkalahkan, juga dia memiliki ilmu tendangan maut Selain itu, ia pun tahu bahwa di tempat itu, dia memiliki banyak kawan tangguh yang pasti akan membantunya kalau dia terancam bahaya Sejenak pendekar bercaping itu mengamati si pendek gendut dan karena ia diam saja, semua orang menjadi semakin tegang Tong Nam, akhirnya terdengar dia berkata, aku mencarimu untuk meminta kembali sebutir mutiara hitam Engkau tak berhak memilikinya dan benda itu harus dikembalikan kepada pemiliknya Semua orang tidak mengerti mengenai mutiara hitam itu, akan tetapi wajah si pendek gendut itu berubah merah dan alisnya berkerut Nampak bahwa dia marah mendengar itu Otomatis tangan kirinya merabal ke arah dadanya, lalu dia berkata lantang, sinciang, tai hiap Mutiara hitam itu adalah milikku, dan ku terima dari mendiang ayahku Aku tidak pernah mengambilnya dari orang lain Kalau begitu, saudara Tong Nam, ayahmu itulah yang sudah mengambilnya Mutiara hitam itu milik orang lain, ku harap engkau suka berbesar hati untuk mengembalikannya kepadaku agar dapat ku penuhi pesan pemiliknya Sinciang tai hiap, engkau sungguh terlalu mendesak Orang lain boleh takut padamu, akan tetapi aku tidak Dan menurut peraturan dunia Kang Ou, untuk memiliki sesuatu dari orang lain haruslah lebih dahulu mengalahkannya Kepala suku Miao itu lalu mengambil sesuatu dari balik baju, kemudian menyerahkan sebuah mutiara hitam yang tadi ia pakai sebagai kalung kepada lulung lama Lu Suhu, tolong simpan dulu benda ini, aku akan menandingi pendekar yang sombong ini Setelah menyerahkan benda itu kepada lulung lama, Tong Nam lalu lompat ke depan pendekar bercaping lebar dengan sikap menantang Lulung lama menerima benda itu, nampak tertarik dan segera dia mendekati suhengnya Dobhin lama menerima benda itu kemudian mereka berdua mengamati benda itu sambil berbisik-bisik Pandang mati mereka bersinar-sinar Sementara itu, Tong Nam yang merasa diremahkan di hadapan banyak orang Tanpa banyak cakap lagi sudah menyerang pendekar bercaping itu dengan tubrukan ganas Seperti seekor beruang menubruk mangsanya Agaknya dia hendak mengandalkan ilmu bulatnya untuk menangkap lawan Karena dia yakin bahwa sekali dia dapat menangkap lengan lawan Dia akan mampu membuat lawannya tak berdaya dengan ringkusan atau bantingan Sin Chiang Tai Hiap agaknya tidak tahu akan keistimewaan Tong Nam Maka dia seperti acuh saja dan bahkan menangkis dengan pemutaran lengan kanan dari kiri ke kanan Dan membiarkan lengannya itu tertangkap lawan Tentu saja girang hati Tong Nam Begitu dia berhasil menangkap lengan kanan lawan Dia mempergunakan kedua tangannya Menangkap dengan pengerahan tenaga yang mendadak disentakan Dia hendak menekuk lengan itu ke belakang Sekali dia berhasil menekuk lengan itu ke belakang tubuh Dia akan dapat membuat lawan tidak berdaya dengan mendorong lengan yang tertekuk ke belakang itu ke atas Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia sama sekali tak mampu menekuk lengan lawan itu Jangankan memuntir ke belakang Bahkan menekuk sekunya saja dia tidak mampu Lengan itu terasa olehnya seperti sebatang baja yang sangat kuat Padahal, sebatang tongkat atau tombak baja pun akan dapat ditekuknya dengan mudah Tiba-tiba pendekar bercaping itu menggerakkan lengannya yang ditangkap dan sedang hendak ditekuk ke belakang dan Tong Nam tidak mampu bertahan lagi Pegangan kedua tangannya terlepas dan dia pun terjengkang sampai beberapa meter jauhnya Tong Nam tidak terluka, dia hanya terkejut Dia bangkit kembali dan mukanya menjadi merah sekali Dia menjadi semakin penasaran dan marah Dan tanpa berbicara lagi segera menerjang lawannya Sekali ini dia tidak ingin menangkap Melainkan mengandalkan ilmu tendangannya yang memang hebat dan berbahaya Selain kedua kaki itu dapat bergerak cepat sekali Juga setiap tendangan mengandung tenaga yang amat kuat Apalagi kedua kaki itu memakai sepatu yang dilapis baja Bagian bawahnya memiliki tepi yang tajam dan ujungnya juga runcing Dengan gerakan yang tenang sekali Sinci yang tai hiap dapat menghindarkan sambaran dua buah kaki yang melakukan serangkaian tendangan secara bertubi-tubi Tubuhnya hanya bergerak sedikit saja Namun cukup membuat tendangan itu hanya lewat di dekat tubuhnya Hem, sepatumu itu terlalu keji Tong Nam, kata pendekar itu lembut Tiba-tiba saja, tubuh Tong Nam kembali terlempar dan terjengkang ke belakang Akan tetapi sekali ini kedua kakinya sudah telanjang Karena sepasang sepatu itu tertinggal di kedua tangan pendekar bercaping itu Pendekar itu memeriksa sepasang sepatu yang sangat istimewa itu Kemudian jari-jari tangannya bergerak dan Lapisan besi di bawah sepatu itu sudah terlepas semua dan yang tinggal hanya sepasang sepatu kulit biasa Dia melemparkan sepasang sepatu itu kepada Tong Nam Kini wajah Tong Nam berubah pucat Ia mengenakan sepatunya yang menjadi sepatu biasa itu dan lengaplah semua ketinggian hatinya Dia tahu benar bahwa pendekar itu sama sekali bukan lawannya Dan jika pendekar itu menghendaki Mungkin dia sekarang telah tewas Atau setidaknya terluka berat Sementara itu, Sian Lun yang tadi pertandingannya dihentikan menjadi penasaran Juga diam-diam Seperti juga Sian Li Kini hatinya menjadi besar setelah munculnya Sian Chiang Tai Hiap Dilihatnya betapa tiga orang wanita pekelian kau tadi masih berdiri dengan pedang di tangan Maka dia segera melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah mereka dan pihak cuan rumah Kalian semua mengaku sebagai pejuang-pejuang patriot Tapi sesungguhnya hanyalah penjahat-penjahat dan pemberontak-pemberontak yang berkedok perjuangan Keluarga Pulau Es dan Istana Gulun Pasir memang selalu menentang dan membasmi penjahat-penjahat seperti kalian Melihat suhengnya sudah nekat seperti itu Sian Li juga meloncat ke dekatnya untuk membantu Melihat ini, lulung lama menjadi marah dan dia memberi perintah kepada anak buahnya Tangkap dua orang muda kurang ajar ini Tahan Sian Chiang Tai Hiap berseru ketika melihat banyak orang sudah bangkit dan siap menyerbu Lulung lama, urusanku dengan tongnam belum selesai Mutiara hitam belum diserahkan kembali kepadaku Dan mengenai kedua orang muda ini Seyugianya kalau kalian membiarkan mereka pergi Mereka adalah pendekar-pendekar gagah yang tidak ada hubungannya dengan segala macam pemberontakan Kini Dobhin lama yang masih memegang mutiara hitam itu bangkit berdiri Tubuhnya nampak semakin kurus dan tinggi ketika dia telah berdiri dan dan memandang kepada Sian Chiang Tai Hiap Hem, Sian Chiang Tai Hiap Meskipun engkau menyembunyikan wajahmu Akan tetapi kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang masih amat muda Mengagumkan sekali seorang yang demikian muda sudah mempunyai ilmu kepandayan sepertimu Alangkah sayangnya kalau kepandayan seperti itu tidak kau gunakan untuk mencapai kemuliaan selagi engkau masih muda Sian Chiang Tai Hiap, sebagai seorang Han, apakah engkau tidak prihatin melihat bangsa mancu menjajah negara dan bangsamu? Marilah engkau bergabung dengan kami Kami akan memberi kedudukan yang tinggi padamu, bahkan mungkin sekali kami akan mengangkatmu sebagai panglima besar Dengan sikap yang sopan pendekar itu memberi hormat kepada Dobhin Lama, lalu terdengar suaranya yang lembut namun lantang dan tegas Terima kasih atas seluruh rantanganmu, Dobhin Lama Tentu saja aku merasa prihatin dengan adanya penjajahan bangsa mancu Aku mengagumi usaha para patriot yang berjuang demi membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah mancu Tetapi, lo suhu, perjuangan bukanlah perjuangan murni lagi kalau didasari pamrih untuk kepentingan pribadi Pamrih untuk mendapatkan imbalan jasa bagi diri sendiri Perjuangan yang benar adalah suatu kebaktian terhadap tanah air dan bangsa, tanpa adanya pamrih untuk pribadi Kalau ada pamrih, maka perjuangan itu hanyalah menjadi suatu alat, suatu care untuk mencapai keuntungan pribadi Seperti kedudukan, kemuliaan, harta dan segala kesenangan lain sebagai hasil dari kemenangan Saudara sekalian yang berada di sini tentu dapat pula meneliti diri sendiri Apakah perjuangan kalian itu murni ataukah hanya menjadi suatu care saja untuk mengejar hasil kemenangan yang akan menyenangkan diri sendiri atau golongan sendiri? Sin Chiang Tai Hiap, perlukah bicara dengan mereka ini? Ini tiba-tiba Sian Li berseru Lihat saja siapa adanya mereka ini dan kita akan tahu macam apa perjuangan mereka itu Perkumpulan lama jubah hitam adalah pemberontak terhadap pemerintah Tibet yang sah Juga orang-orang Nepal yang bersekutu dengan mereka ini adalah orang-orang Nepal yang memberontak terhadap kerajaan Nepal sendiri sehingga mereka itu menjadi buronan dan buruan dari kedua kerajaan itu Dan lihat pula siapa lagi sekutu mereka Pek, lian kau! Tak perlu berpanjang cerita lagi, mereka bukanlah pejuang-pejuang asli, perjuangan itu hanya menjadi kedok untuk menutupi kejahatan mereka Tangkap mereka lulung lama berteriak lagi dan diam menghadapi Sin Chiang Tai Hiap Sin Chiang Tai Hiap, harap jangan mencampuri urusan kami Atau terpaksa kami akan menentangmu Pek, lian samli berlomcatan mengepung Sian Lun dan Jikui berkata kepada anak buah cuan rumah Biarkan kami bertiga yang menangkap pemuda ini dan mereka pun telah mengepung dan menyerang Sian Lun dengan pedang mereka Gadis ini untukku, hahaha Pangeran Gulam Sing juga membentak dan dia sudah menghadapi Sian Li dengan goloknya yang melengkung Kembali mereka bertempur, melanjutkan pertandingan tadi yang tertunda oleh kemunculan Sin Chiang Tai Hiap Sebelum Sin Chiang Tai Hiap bisa mencegah terjadinya pengeroyokan itu Ia sendiri sudah diserang oleh dua orang yang amat liai, yaitu Chukibok dan gurunya, lulung lama Begitu pemuda peranakan Hon Tibet itu menyerang dengan sabuk baja yang pada kedua ujungnya dipasangi pisau Tahulah pendekar bercaping lebar itu bahwa dia menghadapi seorang lawan yang tangguh Apalagi ketika lulung lama juga ikut menyerang dengan senjatanya yang aneh, yaitu sepasang gelang roda besar yang warnanya keemasan dan tepinya bersirip tajam Pendekar itu pun memperlihatkan kelihayanya Tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung walet, beterbangan di antara gulungan sinar senjata dua orang pengeroyoknya Akan tetapi, tepat seperti yang dikabarkan orang Sin Chiang Tai Hiap agaknya tidak mau melukai lawan, apalagi membunuhnya Inilah sebabnya mengapa sukar baginya untuk menundukkan dua orang pengeroyoknya yang memiliki kepandayan yang sudah tinggi tingkatnya Kalau saja dia mau melukai, tentu tidak akan lama pertandingan itu, karena dia tentu dapat merobohkan Chukibok maupun lulung lama Keadaan Sian Lun maupun Sian Li sangat payah, walaupun kedua orang muda ini melawan dengan gigih Mereka langsung terdesak hebat, akan tetapi tidak mudah pula bagi lawan-lawan mereka untuk segera meraih kemenangan Sian Lun menghadapi tiga orang wanita tokoh Pek Lian Kau yang sudah memiliki ilmu kepandayan tingkat tinggi Tiga orang wanita itu merasa kagum bukan main Baru kini mereka berhadapan dengan seorang lawan muda yang dapat menahan pengeroyokan mereka bertiga Memang Sian Lun bukan merupakan lawan yang lunak Dia telah digembleng oleh dua orang gurunya, yaitu Sumaceng Liong dan Kambi Eng Walaupun tidak seluruh ilmu kesaktian dari keluarga para pendekar Pulau Es dikuasainya, akan tetapi dia sudah menguasai Hwe Yang Sienkang dan Soat In Sienkang Kedua ilmu menggunakan tenaga sakti yang panas dan dingin, dan juga ilmu pedang Leong Siaw Kiam Sud, ilmu pedang Suling Naga, yang diajarkan oleh Kambi Eng Pemuda ini memang belum mempunyai banyak pengalaman bertanding, namun karena dia menguasai ilmu pedang yang dasyat dan memiliki gabungan tenaga Sienkang yang sangat kuat Maka tiga orang wanita dari Pek Lian Kau yang bermaksud menangkapnya hidup-hidup tanpa melukainya itu mengalami kesulitan Sian Li juga menghadapi lawan yang tangguh Seperti juga Sian Lun, gadis remaja ini telah menguasai ilmu yang hebat, bahkan dia masih lebih tangguh kalau dibandingkan Su Hengnya itu Karena gadis ini menguasai pula ilmu Pek Khosinkun, silat sakti bangau putih, dari ayahnya Andai kata ia sudah memiliki banyak pengalaman bertanding, tentu ia akan mampu mengalahkan pangeran Nepal itu Akan tetapi, karena dia kurang pengalaman menghadapi ilmu golok melengkung dari pangeran asing itu yang gerakan-gerakannya aneh sekali Ia menjadi agak bingung Biarpun demikian, karena pangeran Nepal itu tidak ingin melukainya dan ingin menangkap gadis itu hidup-hidup Maka pangeran itu tidak mudah dapat menundukannya Sian Lun yang memang sudah terdesak, dengan nekat memutar pedangnya dan sinar pedang yang bergulung-gulung itu bagaikan benteng baja yang sangat kuat Membuat tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu kagum dan juga penasaran Mereka saling memberi syarat dan masing-masing mengaluaran sehelai sapu tangan merah Tanpa diduga-duga oleh Sian Lun, mereka mengebutkan sapu tangan merah ke arah pemuda itu Sian Lun memang kurang pengalaman, melihat tuat tipis kemerahan itu dia tidak menyangka buruk Baru setelah dia mencium bau harum yang aneh dan matanya berkunang, kepalanya pening, setelah sangat terlambat, dia baru tahu bahwa tiga orang pengeroyuknya itu menggunakan bubuk beracun Iblis-iblis bertina yang curang dia berteriak dan memaksakan diri untuk menyerang dengan nekat, akan tetapi kepalanya semakin pening dan dia pun terhuyung-huyung Jikui mengeluarkan suara ketawa mengejek Sekali menggerakkan tangan menotok, Sian Lun terkulai dalam rangkulannya dan pemuda itu lemas tak mampu bergerak lagi Sian Li mendengar teriakan suhengnya dan cepat menengok Melihat suhengnya telah tertawan, ia menjadi marah dan tubuhnya bergerak cepat Bagai seekor burung Bang Au dia sudah mengirim tujuh kali tusukan beruntun dengan pedangnya kepada pangeran Gulam Singh Pangeran ini terkejut, merasa seperti menghadapi seekor burung besar Dia memutar golok dan melangkah mundur Akan tetapi kesempatan seperti itu dipergunakan oleh Sian Li untuk meloncat ke arah Sian Lun melihat ini Tiga orang wanita Pek Lian Kau terkejut dan marah Tangan kiri mereka pun bergerak ke arah Sian Li dan belasan batang jarum halus menyambar ke arah tubuh gadis yang sedang melayang ke arah mereka itu Sukar bagi Sian Li untuk dapat menghindarkan diri dari sambaran jarum karena pada saat itu ia sedang meloncat ke arah Sian Lun yang tertawan Dan pangeran Gulam Singh juga mengejar dengan lompatan seperti seekor harimau yang menubruk Bukan sekedar melompat, melainkan sambil menggerakkan kaki menendang Keadaan Sian Li sungguh berbahaya sekali Pada saat itu pula, Sian Chiang Tai Hiap yang melihat keadaan itu secepat kilat mengirim tendangan beruntun kepada dua orang pengeroyuknya Tendangan itu mendatangkan angin yang bersiutan sehingga lulung lama dan cukibok tertaksa berloncatan ke belakang Dan kesempatan ini dipergunakan olehnya untuk meloncat mendahului Sian Li untuk melindungi gadis itu dari sambaran jarum-jarum halus Sian Li yang mendengar gerakan kaki pangeran Gulam Singh dari belakang Walaupun tubuhnya sedang melayang di udara, dapat berjungkir balik dan pedangnya menyambar ke belakang Bila kaki pangeran itu dilanjutkan menendang, tentu akan bertemu dengan pedangnya Akan tetapi pangeran itu juga berjungkir balik dan turun kembali Sedangkan Sian Chiang Tai Hiap dengan ujung lengan bajunya mengebut jarum-jarum halus itu sehingga runtuh Dan dia pun sudah menyambar lengan kiri Sian Li dan berseru Mari kita pergi Tidak, Su Hengku Sian Li hendak meronta, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya dibawa meloncat jauh oleh Sian Chiang Tai Hiap Dan terpaksa dia pun ikut menggerakan kaki berlari karena ia tidak mau terseret Cepat bukan main gerakan Sian Chiang Tai Hiap sehingga biarpun dia ingin meronta Tetap saja dia kalah kuat dan tidak berhasil melepaskan lengan kirinya yang terpegang Sian Li merasa penasaran sekali Akan tetapi karena ia tahu bahwa pendekar Raneh ini sudah berulang kali menolongnya Dia pun tidak mau menyerang dengan pedangnya Hanya terpaksa ikut berlari dengan alis berkerut sambil bersungut-sungut Mengapa pendekar ini mengajaknya berlari? Su Hengnya telah tertawan dan sekarang ia disuruh melarikan diri Ia bukan seorang pengecut seperti itu Agaknya, semua orang yang sedang mengadakan pertemuan di sana merasa jeli juga terhadap Sian Chiang Tai Hiap Dan mereka tidak berani melakukan pengejaran Apalagi, mereka telah berhasil menawan seorang Dan tawanan ini dapat menjamin mereka agar Sian Chiang Tai Hiap dan Tan Sian Lip Tidak akan berani mengganggu mereka lagi Harap Sam Li jangan sampai melukai atau membunuh pemuda itu, kata Lulung Lama Dia masih berguna bagi kita, selain untuk jaminan Juga kalau kita dapat membujuk sandera ini sehingga dia taluk dan dapat membantu Hal itu amat menguntungkan Jikui yang merangkul Sian Lun yang tak sadarkan diri Mengelus dagu pemuda itu dan tersenyum sambil saling pandang dengan dua orang adiknya Jangan khawatir, lo suhu Kami pun tidak bermaksud mencelakai pemuda tampan ini Bahkan kami akan membantu agar dia tunduk dan taklu kepada kita Jihawa, orang kedua dari mereka Memandang pada pangeran Gulam Singh dan sambil tersenyum Manisya berkata Pangeran, engkau telah kalah oleh kami Mengakulah Gulam Singh juga tersenyum Ah, kalian memang cerdik, menggunakan bubuk racun itu Sungguh aku kalah cerdik dan aku mengaku kalah Perintahkan saja apa yang kalian kehendaki Aku tentu akan mentaati untuk membayar kekalahanku Hei hei, nanti saja kita bicarakan hal itu di kamar kami Pangeran kata Jikim, wanita pelian kau termuda Mereka bertiga tertawa dan pangeran Nepal itu pun tertawa bergelak Sudah diruganya Kalah atau menang, sama saja baginya Tetap akan menyenangkan Pangeran, mengapa tadi tidak mempergunakan sihir untuk mengalahkan Tan Sian Li Lulung lama berkata kepada pangeran itu Hem, apa kau kira aku begitu bodoh Pangeran itu balas bertanya Sudah ku coba, akan tetapi gagal Tidak ada pengaruhnya sama sekali Dan kenapa engkau pun tidak menggunakan sihir untuk menundukkan Sian Chi yang tai hiap tadi? Omi Tohut, kalau begitu sama saja Pinceng juga sudah mencobanya Akan tetapi tidak ada hasilnya sama sekali Kata Lulung lama Sungguh mengherankan Tadi sebelum menggunakan bubuk racun merah Kami juga telah mencoba dengan sihir Akan tetapi kekuatan sihir kami seperti tenggelam ke dalam air saja Kata pula Jikwui Jika semua orang merasa heran Dobhin lama justru tertawa Hahaha, kalian seperti anak-anak saja Sudah jelas bahwa pengaruh ilmu sihir menjadi punah karena adanya Sian Chi yang tai hiap di sini Orang itu berbahaya sekali Karena itu kita harus berhati-hati Kulihat tadi ketika dia melindungi gadis itu Ada jarum pekli yang sama liang mengenai pundak kirinya Dia telah terluka jarum pekli yang tok siam Ah, benarkah itu? Lo suhu Jikwui dan dua orang adiknya berseru girang Kalau begitu, dia tentu tidak akan dapat lolos Jarum kami mengandung racun yang sukar dilawan Jangan gembira dulu, Sam Li Kata Dobhin lama Pin Cheng sudah mengenal baik jarum baracun pek, telan tok siam Bukankah siapa yang terkena jarum itu tentu akan lumpuh seketika? Dan melihat betapa Sian Chi yang tai hiap masih dapat melarikan diri Hal itu menunjukkan bahwa dia memang lihai bukan main Belum tentu jarumu akan dapat membuat dia tak berdaya Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati dan suruh anak buah melakukan penjagaan ketat Mereka melanjutkan pertemuan itu untuk membicarakan gerakan mereka dan mengatur rencana dan membagi tugas kerja Sian Lun yang sudah tidak berdaya itu diserahkan kepada pek, klien Sam Li untuk menjaga dan menundukannya Dan tiga orang wanita itu dengan wajah berseri-seri lalu mengajak pangeran Gulam Sing dan memondong tubuh Sian Lun pergi mengundurkan diri Terima kasih telah menonton!